Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shaniru ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Amma ba'tuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Yang membalas doa hamba-hambanya Bagi hambanya yang senantiasa berdoa dan mengingatnya Satyam maha gafur Satyam maha syukur Yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur Nikmat iman Nikmat islam Hingga nikmat sehat wal afiat Yang telah mempertemukan kita kembali dalam kegiatan Gerakan energi ramadhan Yang kelima fakultas kedokteran universitas muslim Indonesia Di ramadhan tahun ini Selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW bersama ahlul baiknya Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Dan mendapat petunjuk hingga di hari pembalasan Pada kesempatan yang baik ini Izinkanlah saya menyampaikan sebuah kutu Mengungkat tentang adab berteman Seperti yang kita tahu Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri Dan selalu membutuhkan orang lain Karena itulah Kita harus menjaga hubungan baik Dengan sesama Atau lebih sering kita sebut sebagai Hamlu menandas Ada banyak hubungan dan interaksi sosial Yang bisa kita jalin dengan sesama Salah satunya adalah Pertemanan Namun Dalam sebuah pertemanan Ada beberapa adab yang misli kita jaga Seperti yang telah Rasulullah SAW Ajarkan Bahwa kita harus memperlakukan teman dengan baik Sebab itulah Adab berteman yang pertama adalah Selalu berkata dan bersikap baik Saat kita berbicara dengan teman Hendaknya menggunakan perkataan atau kultur kata yang baik Berkomunikasilah dengan bahasa yang lembut dan penuh kasih sayang Selain membuat teman kita merasa nyaman Adab berteman ini bisa memperkuat dan menjaga tali silaturahmi Adab yang kedua adalah Bergaul dengan mukmin Ada baiknya kita berteman dengan orang-orang mukmin Pasalnya teman dekat atau orang yang dekat dengan kita Dapat memberikan pengaruh besar bagi karakter Suka dan perlapikir kita Dalam sebuah hadis yang diwayakan oleh Abu Daud dan Tarnisi Rasulullah SAW telah bersabda Janganlah kita bergaul kecuali dengan seorang mukmin Dan janganlah memakan makanan kita Melainkan orang bertakwa Adab berteman yang ketiga adalah Saling menasihati Sebuah hubungan pertemanan yang baik Adalah saling memberikan nasihat satu sama lain Sebagai contoh Ketika kita melihat seorang teman kita mencuri Karena kita tahu bahwa mencuri adalah perbuatan dosa Maka ingatkanlah ia supaya tidak melakukannya Nasihat ini harus diiringi dengan penyampaian yang baik Dengan begitu Teman kita mau melakui kesalahan Tanpa adanya ketersinggungan Sejati menasihati dan meningatkan dalam kebaikan Merupakan kewajiban semua muslim Satu lagi ada pertemanan yang tak boleh kita abaikan Yakni membatasi hubungan dengan lawan jenis Pertemanan tidak hanya antara laki-laki dengan laki-laki Ataupun sebaliknya Laki-laki dan perempuan bisa menjalin pertemanan Akan tetapi ada batasan yang harus selalu diperhatikan Jangan sampai pertemanan tersebut menjerunguskan kita Kedalam lubang dosa Seperti yang kita jumpai Dari laki dan perempuan yang bukan muhrim Berdekatan bahkan bersentuhan Hal ini tidaklah dianjurkan dalam Islam Islam sendiri telah menentukan Hukum-hukum tertentu yang berkaitan dengan hubungan lawan jenis Dalam surah An-Nur ayat 30 disebutkan Dalam surah tersebut Allah SWT memerintahkan kepada kita Untuk menahan pandangan dan memihara kemaluan Karena hal tersebut lebih baik Kemudian antara perempuan dan laki-laki Haruslah saling menjaga jarak Menjaga jarak ini bisa kita terapkan Dengan tidak membicarakan Hal-hal yang tidak perlu Dan lain sebagainya Selain itu Tidak melakukan sesuatu Atau tindakan yang berlebihan Saat berpapasan dengan lawan jenis Tidak saling berpendangan Yang dapat menimbulkan syahwat Terakhir Tidak berdua-duaan Baik itu pada lingkungan yang ramai Maupun lingkungan yang sepi Hadirin yang dimulaikan Allah SWT Demikianlah kutum singkat yang bisa saya sampaikan Saya Dr. Sul Sitriani Murfad MKS Desen Fakultas Kedokteran UMI Mengucapkan Selamat menantikan saat berbuka puasa Semoga Allah menijabah doa-doa kita Di waktu yang penuh keberkahan ini Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!